Salah seorang daripada BPKD mengatakan, nah inilah orang yang memberitakan masalah aset daerah daripada keempatan patlawan. Lalu AM memberitakan, ngomongannya, bunuh orang itu. Lalu ketika itulah terjadi pengoyokan terhadap matian atau wartawan di PSN itu, akhirnya beliau mengalami cedera lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast.kos.com Kali ini kita akan membahas dan membicarakan terkait persoalan kekerasan terhadap pekerja pers di Empat Lawang yang peristiwanya sudah beberapa waktu lalu terjadi, sekitar bulan Oktober 2023. Namun sayangnya hingga saat ini ternyata belum ada proses ya. Sudah dilapor ke polisi namun belum ada tindak lanjutnya dan kemarin sudah juga melapor ke Polda Sumsel ya. Ya, betul. Dan diterima oleh? Oleh bagian Sektum ya. Bagian Sektum ya. Nah, baiklah untuk mengetahui bagaimana titik persoalan yang sebenarnya, kalau ini setelah hadir bersama saya, seorang penggiat demokrasi, Muhammad Ali MSI. Beliau nanti akan bisa memaparkan kronologisnya dan seperti apa peristiwanya dan mungkin juga latar belakang peristiwanya, sehingga bagaimana peristiwa kekerasan itu sampai terjadi ya. Sebenarnya yang disayangkan itu adalah tindak kekerasan, karena apapun itu dan siapapun juga sebenarnya tidak diperbolehkan mengalami tindak kekerasan, apalagi ini terkait dengan kerja-kerja jurnalis. Bisa dikiratakan itu, Bung Ali? Kira-kira apa persoalannya? Terima kasih, Pak Nasir. Awal ceritanya, pada tanggal 23 Oktober 2023, tahun yang lalu, Mat Kian atau ION, yang kewatnawan, itu mendatangi BPKAD, Bahan Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Patlawan. Dia mempertanyakan aset-aset yang ada di Kabupaten Patlawan. Terkait, dia memberitakan masalah aset yang ada di Kabupaten Patlawan. Tetapi, pada saat itu ada pegawai BPKAD yang menelpon dari saudara AM untuk hadir datang ke BPKAD. Nah, setelah mereka datang ke BPKAD, AM dan rombongannya, berapa orang? Kita empat orang. AM itu apa? Pengusaha apa? AM ini adalah seorang anggota di PENDI. Tapi waktu itu belum anggota Dewan, ya? Oh, sudah. Oh, sudah. Tapi dia mencalon kembali? Ya. Sudah anggota Dewan di Kabupaten Patlawan dan sekarang dia terpilih kembali menjadi anggota Dewan di Kabupaten Patlawan dari Partai Demokrat. Itu kan? Di Kabupaten Patlawan. Dan jabatannya sebagai sektaris. Oh, sektaris? Iya. Nah, ketika itu, salah seorang daripada BPKAD mengatakan, nah, inilah orang yang memberitakan masalah aset daerah daripada Kabupaten Patlawan. lalu AM memintakan kelompongannya bunuh orang itu. Lalu ketika itulah terjadi pengoyokan terhadap terhadap matian atau wartawan di PSN itu, akhirnya beliau mengalami cedera lah. Kepala, kerut, sampai ada jahitan di kepalanya saat itu. Berarti sudah di bawa ke rumah sakit dan ada pisum ya? Iya. Lalu dibawalah oleh oleh beberapa orang di BPKAD dan itu jahitan rumah sakit lalu di pisum terus beliau langsung melaporkan ke polisi ke Mapores di Kabupaten Patlawan. Laporannya ada semua ya? Ada. Ada semua ya? setelah melapor ke jahitan tersebut dan langsung di WAP bahwa beliau telah dikeroyok oleh rombongan oleh rombongan AM tadi. Bahkan AM itu hadir saat itu di di lokasi di TKP saat itu. Nah, akhirnya diproses tetapi sampai saat ini proses tidak berjalan bahkan ada yang sudah ditahan satu orang dan dua, tiga orangnya belum tahan bahkan sudah BAP satu orangnya tapi BAPnya ada yang melakukan sebuah pembohongan dan sampai hari ini masih P19 belum P21 di alasan karena dua orang saksi yang lainnya dan AM ini belum hadir untuk memberikan keterangan. Belum dimintai keterangan atau belum hadir? Belum hadir. Sudah di panggil. Nah, sampai saat ini kalau hitungan kita kan di hitungan 90 hari berarti kurang lebih tiga bulan. Ini sudah bulan Agustus kejadian berarti sudah 10 bulan kejadian ini berlangsung. Nah, maka kami mengharap beliau juga sudah melaporkan ke Polda malah sudah ke Propam agar mempoles Patlawang untuk segala melesaikan. Tapi sampai hari ini belum ada juga bahkan di dua minggu lalu terjadi gelangkut karah di Polda kalau perkaranya di Polda? Iya, sudah terjadi tetapi sampai saat ini belum juga ada selanjutnya apa yang dilakukan oleh Polda Makhla Selatan dan kami mengharapkan kasus ini untuk diambil alih oleh Polda karena di Polda Patlawang sudah amik anggap tidak mampu atau lamban dalam bekerja untuk memproses dalam kasus kecerasan ini kalau untuk kemarin informasinya ke Polda bagaimana ceritanya waktu di Polda kemarin? Nah termasuk korban juga ikut kemarin? Jadi rencananya kemarin kami kan mau aksi demonstrasi di Polda Tetapi tiap Foresta Alembang mengatakan mohon diundur di tanggal 26 karena personil daripada polisian banyak ngetem atau ngetem di PMII sehingga kami mohon acara musyawarat munas PMII sehingga dia minta mohon mundur tanggal 26 tetapi kami bicarakan bahwa ini tak mungkin lagi mundur karena kemarin kami hari Jumat terus sudah mundur Senin ini mau minta mundur lagi tanggal 26 kami tak mau akhirnya terjadilah diskusi akhirnya dengan mengaksikan solusinya oke kami akan tetap melakukan ke polda tetapi tidak melakukan demonstrasi tapi kami melaporkan agar kasus ini segera diambil oleh polda dan kami mendukung kinerja polda untuk menutaskan kasus kriminal dan ini kasus ini kriminal muni tidak ada usul polisi diterima oleh siapa kemarin di polda kemarin saudara riski sama saudara mojas langsung ke teritaris umum polda diterima ya diterima langsung ada wakti tanda terimanya ada ya ada nah sebenarnya harapan dari korban itu sendiri seperti apa terlalu kalau sudah apakah juga sudah cukup lama ya dan apakah kondisinya sekarang ini sudah bisa beraktivitas kembali atau bagaimana kalau kondisi korban sekarang ini sudah aktivitas kembali tetapi korban merasa ketakutan ketakutan ini ada rasa kekhawatiran jangan-jangan mereka akan melakukan tidak kekerasan lagi dan korban meminta agar kasus ini segera dituntaskan dan ada pelakunya dan pelakunya segera diadili kalau boleh tahu korban ini wartawannya media apa kira-kira media IPSN itu ada di online ada memang selama ini bertugasnya di Pak Lawang itu gimana selama ini dia memang mengabdi di Pak Lawang sudah hampir yang ketahui sudah 10 tahun lebih sejak zaman berdirinya Pak Lawang dia sudah di IPSN apa pindah-pindah pindah-pindah terakhir di IPSN itu ya kalau profil korban sendiri itu apa apakah sudah berkeluarga atau memang itu gimana dia profilnya sudah berkeluarga dia tinggal di desa Kupang desa Kupang Kecamatan Kecamatan terbihani Kabupaten Pak Lawang dan hari-hari memang dia selain petami dan dia juga seorang media media ya nah selama ini ada tidak kan kalau terjadi itu kan bahasanya kan tidak langsung proses ada pemukulan ada tidak bisa di cerita latar belakang peristiwanya apakah sebelumnya pernah konfirmasi dengan AM atau pernah memberitakan peristiwa di si apa yang badan aset jadi gini ceritanya si matkian ini mendatangi BPKD terkait berita dia dan BPKD minta konfirmasi kepada matkian berarti matkian ini diundang oleh BPKD ya betul jadi peristiwa itu beratian ini karena menulis berita tentang BPKD kemudian diundang oleh BPKD memudahkan kualifikasi dan salah satu orang katakan inilah orang yang mengeritakan tentang aset daerah berarti mungkin ada sudah dirancang peristiwanya barangkali ya kita tidak bisa menurut juga mungkin tapi analisa saya begitu ketika salah seorang BPKB mengatakan inilah orang yang memberitakan aset aset patlawang langsung saudara AM memintakan anak buahnya untuk segera ditolok dan dibunuh memang apa sih berita yang ditulis oleh si matkian sehingga AM ini merasa harus diselesaikan si matkian ini ada berapa yang tahu saya ada berapa aset atau keuangan yang daerah yang yang fitif itu dan ada juga yang anggarannya ada tetapi barangnya tidak ada jadi memang ada masalah ada masalah berapa kali kira-kira dia memberitakan kalau tahu saya satu kali baru kemudian setelah diberitakan pihak PPKD minta untuk ratifikasi dan diundang setelah peristiwa itu atau sebelumnya ada tidak misalnya rangkai peristiwa misalnya ada ancaman atau gimana jadi seorang matkian ini memang seorang yang jurnalis yang saya anggap berani dan saya anggap dia kritis terhadap memberitakan di Kabupaten Patlawang tidak hanya saat di PPKD tapi sebelumnya dia juga mengkritisi di instansi lain dan kinerja bupati maupun kinerja dinas-dinas di Kabupaten Patlawang tapi baru yang di PPKD dan mengalami kekerasan kalau yang lainnya tidak ada kekerasan belum tidak ada setelah peristiwa itu terjadi kalau ada tindakan kekerasan supaya penyelesaian ada upaya damai ada tidak dari pihak yang memukul itu kalau menuruti korban sampai hari ini pelaku sama sekali tidak menghubungi sama sekali menghubungi daripada matian atau korban itu sama sekali tidak tidak ada nah kan si Mat Kian ini kerjanya kan ada medianya itu IPSN tadi kalau dari medianya bagaimana kemarin dia sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan lawyer atau pengacara dan dia sudah memberikan mandat kepada kami agar kami untuk menjadi pendamping dan kami juga akan menyiapkan pengacaranya saat memang nanti persidangan atau sebelum persidangan kita akan damping beliau jadi statusnya kalau Bung Ali ini sebagai pendamping siapa-siapa yang berperan sebagai pendamping kami ada orang sekitar 6 ada Ramojes ada Rizky ada Junaidi ada Jujet ada Jukarno untuk pengacaranya tadi saya sudah bilang mungkin saudara Hidayat dan Muhammad Yusuf yang akan yang siap mendamping dia nah kalau harapan sendiri dari korban apa yang diharapkan dari korban ini apakah misalnya kalau sudah selesai kalau bisa dihukum setimpal atau hukumnya ada tidak harapan dari korban itu Bapak meminta agar pelaku diadili dengan seadil-adili itu saja tidak ada lain tidak ada hukumannya berat pokoknya Bapak meminta nanti bahwa ketika ini sudah proses dalam persidangan meminta jaksa dan hakim untuk mengadilnya menghukumnya seadil-adilnya kalau bisa AMJD juga ikut di proses ya jadi yang sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan tadi yang juga menjadi pertanyaan korban sampai sekarang kenapa AM yang memberikan perintah itu juga tidak diminta keterangan sebagai saksi kira-kira nah sampai hari ini AM tidak pernah hadir info yang didapat sudah dipanggil tapi tidak pernah hadir di proses hukumnya kan 2 kali 3 kali tidak hadir itu kan dipanggil paksa nah kita tidak tahu itu urusan dari pihak mempoles Pak Lawang oke ada lagi menurut saya kira-kira terkait persis ini saya mengharapkan bahwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pak Lawang karena Kabupaten Pak Lawang ini dikenal Kabupaten yang kriminal tinggi Kabupaten yang anggap yang Kabupaten rawan jangan sampai ini kekerasan ini menjadi momok bahwa betul bahwa Kabupaten Pak Lawang ini adalah Kabupaten yang kriminalnya tinggi padahal sebenarnya tidak 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 begitu padahal Kabupaten Pak Lawang ialah Kabupaten yang rakyatnya atau warganya memang baik Bung Ali juga orang Pak Lawang saya asli orang Pak Lawang di apa desanya desa saya bapak saya desa batu panci ibu saya orang Kupang sama seperti makian orang Kupang jadi asli orang orang Pak Lawang semoga Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam